Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di podcast BMVN Veteran Jakarta Kamu ingin sama Gata Kolaborasi Aksi Nyata Kali ini BMVN Veteran Jakarta Hadir lagi untuk membahas hal-hal yang berbeda Dari podcast-podcast sebelumnya Jadi untuk kamu yang belum mendengarkan podcast-podcast sebelumnya Tolong didengarkan dulu ya Karena akan banyak sekali informasi-informasi menarik Yang sifatnya akan menjadaskan kamu Podcast kali ini adalah seputar wetpad Teman-teman tau gak sih apa itu wetpad? Yaps bener banget Wetpad itu adalah salah satu aplikasi Yang didalamnya banyak sekali cerita-cerita Teman-teman bisa baca dan Biasanya ceritanya-ceritanya itu Diterbitkan Ataupun dijadikan sebuah film Tapi pasti teman-teman penasaran kan Gimana sih caranya supaya Cerita kita itu bisa diterbitkan Ataupun sampai bisa dijadikan film Jangan khawatir Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu penulis wetpadnya Dengan tema Real Passion for Real Experience with Wetpad Writers Aku Ana Rusnovia Dari Direkturat Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Dan kita akan menyambut Nara sumber kita hari ini Siapa dia? Kaulan Fadila Selamat datang ke Bulan Fadila Halo Selamat datang ke Bulan Terima kasih sudah hadir Selamat datang Perkenalan diri dulu gak sih Supaya teman-teman tahu Ini siapa ya wetpadnya Penulis wetpadnya gitu Aku gak tau gak sih ceritanya gitu Aku Wulan Nama penanya Wulan Fadi Penulis novel A Aku bunyi dan cinta Dan penulis novel R Raja Ratu dan Rahasia Dan Delapan novel lainnya Wow Keren banget kan teman-teman Tapi katanya ya Kak Ceritanya Kaulan Fadila ini Ada yang sudah diterbitkan belum sih Kak? Dan maksudnya Dijadikan sebuah film begitu? Oh udah Yang pertama itu Tahun 2017 Yang judulnya A Yang aku jadi cinta Terus yang R Raja Ratu dan Rahasia Pas tahun 2018 Belakas Nah pas tahun 2019 Mete ini mau Wow Keren banget Tapi Kakak hari ini mau kan ya Berbagi kisah gitu Mau dong Mau banget Hei Oke Kita langsung aja ya Tanpa berlama-lama lagi Aku mau tau dong Mungkin teman-teman juga mau tau Awal mula kenapa Kakak bisa kepikiran jadi penulis Apakah itu sebuah fashion Dan prosesnya gimana sih? Awal mula nulis tuh sebenarnya Dari pencarian aku Ke hal-hal yang aku tuh mau asah Jadi menulis itu Percobaan kesekian kalinya Dan ternyata Pas itu ternyata aku suka Dan dari situ aku mulai Dia tuh mengasah bakat Tulis aku waktu kelas 2 SMP Nah itu berlanjut Berlanjut-berlanjut Dari satu cerita Setelah satu selesai Ke cerita yang lainnya Terus Kita udah Berkumpul aja Ada di wetpad Tapi gitu sih Gak Gak apa Istilahnya gak Aku liat-liat Tau-tau udah banyak Oh gitu Tapi kalau misalkan Cerita di wetpad itu Kakak kebanyakannya Romance ya Kak? Kalau boleh tau? Gak ke romance sih Romance jadi kayak Bumbunya aja Aku lebih ke fiksi remaja Jadi kayak Gak-gak kesalahan Masa sekolah Dan disitu ada Bumbu-bumbu kayak Persahabatan Terus juga cinta Terus juga Keluarga Dan lain-lain Jadi lebih fokusnya Ke fiksi remaja Karena waktu itu kan Aku masih Di bangku sekolah juga ya Jadi itu Experiencenya tuh Langsung Dari apa yang aku alamin Pas dari SMP sampai SMA Tapi kalau boleh tau ya Kak? Gimana sih? Cerita pertama Kakak Apakah selancar itu Dalam membuatnya? Dan kalau boleh tau Itu ceritanya tentang apa? Cerita pertama aku Judulnya How can I move on? Awal mula nulis tuh Sebenernya karena Ada pengalaman pribadi juga Tapi Pas lama nulis itu Awalnya ada Susah-susah juga tuh Karena kan aku baru banget Nulis cerita yang Lumayan panjang Tapi pas Nulis di wetpad itu Aku jadi kayak punya Tekad gitu Kalau aku tuh harus Nelesain apa yang udah aku mulai Yaudah jadinya Aku selesain cerita itu Gitu deh Ceritanya Oke Tapi kalau boleh tau ya Kak Sebelum di wetpad itu Biasanya Kakak Nulis dimana sih Untuk menyalurkan ide-ide Kakak gitu Apakah di buku diari Kak? Atau Kakak ngetik di missword? Dulu kan Belum punya laptop Jadi aku nulisnya di Buku binder Terus juga Di buku diari Tapi kalau di buku diari Suka Di isengin gitu Sama Kakak aku Jadi Kakak aku baca Jadi aku gak Di buku diari lagi Jadi di buku binder aja Terus pas udah punya HP Akhirnya nulisnya Di notes HP sih Baru deh Pas tau wetpad Jadinya Aku nulis di wetpad itu Dari notes HP Aku pindahin dulu Ke Facebook Abis dari Facebook Aku copy paste Baru ke wetpad Jadi di Facebook Di akun kita Apakah bikin fanpage lagi? Enggak sih Jadi kayak Message pribadi gitu Biar bisa aku copy paste aja Buat ke wetpadnya Jadi aku belum tau Cara email Atau dan lain-lain Jadi aku cuma tau itu Pernah dari HP Nah ini ada pertanyaan selanjutnya Dalam melakukan penulisan Biasanya Kakak dapat inspirasi Dari mana sih? Kalau penulisan Pasti sih Kalau inspirasi dari Kebelisahan Sehari-hari ya Kayak Apa yang udah dialamin Sama aku tuh Ya aku olah Jadi bahan tulisan Tapi ternyata Pas jadi bahan tulisan tuh Bakalan beda jauh sih Sama apa yang aku rasain Jadi kayak Cuman Sebagai stimulus kali ya Untuk bisa jadi inspirasi Terus juga Kalau dulu kan aku sekolah ya Inspirasinya Terus pas udah lulus tuh Jadi agak berbeda gitu Inspirasinya Menyesuaikan sama Umur aku yang sekarang sih Menyesuaikan dengan Umur yang sekarang Boleh tau gak sih Kakak umurnya berapa? 21 Wow Oke Kita cuma beda 2 tahun doang Berarti Selama kuliah Kakak kuliah gak sih Kak? Aku kuliah Aku jurusannya IT Tapi aku mengambilnya itu Udah 2 Jadi tahun ini aku udah lulusin Cuman kayaknya Aku mau ngambil lagi sih Mau ngambil yang S1 nya Cuman jurusannya kayaknya bakal beda lagi Aku masih dalam pencarian Tapi Kalau boleh tau ya Kak Kakak kan jurusannya IT gitu Tapi Kakak penulis Gimana tuh? Menurut Kakak Apa yang Kakak lakukan adalah School Passion gak sih Kak? Dan Passion ini Apa ya? Bagi Kakak bagaimana ya? Maksudnya kayak Kemudian Dengan aku jadi penulis Aku bisa merasakan Banyak hal yang sebelum-sebelumnya Aku gak pernah rasain gitu Apa Aku harus Ada pengalaman Yaudah aku ngikutin Passion aku aja Karena memang Passion ini Yang kemudian memberikan Banyak pengalaman sekali Buat aku Jurusan IT kan beda ya Sama penulisan novel Tapi sebenernya Mereka sama-sama Ngebuat sesuatu Ngebuat sebuah karya Kalau misalkan IT tuh Ngebuat aplikasi Atau ngebuat Web design Dan lain-lain Kalau tulis kan Lebih ke karya Lebih Opini pribadi Dan Fiktif Kalau Aku sih Sebenernya sama Aku masih pas SMP Dan SMA Jadi masih Nyari-nyari Passionnya apa Dan Sama aja Pas jurusan kuliah Aku masih nyari-nyari Apa yang mau Aku tekuni Buat belajar tuh Aku masih nyari-nyari Jadi sebenernya sih Passion nulis Aku passion Maksudnya Aku suka Gitu Berarti Kalau suka Ya ikutin aja Keinginannya gitu ya Buat untuk Membuat sebuah karya Gitu Kayak gitu Soalnya Kenapa? Ini Kak Tapi di awal-awal Pasti takut dong Aduh cerita aku Takutnya gak bagus nih Buat dibaca orang Iya Aku pernah mikir Kayak gitu sih Waktu itu Waktu How Can I Move On Selesai kan Yang baca dikit Terus juga Ya Standar banget Pas standar banget Ya gitu deh Gitu Terus aku Tetap Nulis cerita baru Yaitu Royal Academy Nah disitu tuh Istilahnya Apa ya Aku udah mulai Ngerasa down gitu Karena yang baca itu dikit Banget Kayak Aku ini bukan passion aku Dan lain-lain Jadi Aku kayak Gak nulis dulu Berapa bulan Terus ternyata Aku pengen nulis lagi Gitu Kayak Aku pengen balik lagi nulis Gitu kayak Gak usah Kuliin Berapa jumlahnya Yang penting aku Nulis Kayak Tapi kalau Boleh tahu ya Kak Sama di webpad itu Pernah gak sih Kak Ada yang komentar di webpad Itu kan kalau gak salah Ada kolom komentar ya Kayak kita bisa komentar Untuk ceritanya Per episode-nya Dan pernah gak sih Ada yang komentar Jahat gitu Hate comment gitu Hate comment ya Kayaknya sekarang Jarang deh Yang Nge-hate comment Ke karya Orang lain Jarang banget sih Malah Kayaknya sekarang Orang-orang tuh Kayak saling Itu satu sama lain Kayak Memberikan semangat Dan lain-lain Di webpad Alhamdulillah sih Aku gak ada Yang kayak gitu Mungkin ada Beberapa Tapi bukan dari Comment hate Di webpad Tapi lebih kayak Kritik setelah Aku ngerbitin novel Malah di webpad tuh Lebih Supportif sih Terus Kalau pas diterbitin Baru deh Ada yang komen Kritik-kritik Ya itu biasa Gak semua orang Suka sama karya kita Oke Terus Kalau kayak gitu Aku mau tau dong Undang-undang Daripada hak cipta ini Kakak mana gak sih Kerepotan dengan Orang-orang yang Meng-copy Atau mem-plagiarism Ada gak sih kak Ceritanya pernah di-plagiarism Gitu Pernah Kayaknya semua penulis Pasti pernah ya Dibajak gitu Ceritanya Jadi Kayak dibajaknya tuh Yang pake kertas Yang koran gitu ya Kertas koran gitu Terus harganya tuh Lebih murah Dari harga aslinya Gitu Jadi orang-orang Pengen belinya tuh Kan harganya lebih murah Ya Isinya kan tetap sama Terus juga Waktu Awal-awal Tahun itu Ada yang Ngebagiin PDF Naskah Penulis penulis Jadi gak cuman aku doang Yang ternyata Dibagi-bagiin Naskahnya Ke grup-grup Gitu Ya Kalau soal Masalah ini Susah sih Jadi Ini tergantung Pribadi masing-masing Apakah mau Baca-bacakan Atau mau sadar Di with patch-bacakan Kita ada yang Di webpatch Sekarang udah keren Maksudku Dia sudah bisa Dicantumkan Gilindungi oleh ndang-undang Jadi Cerita kita itu Bisa aman Aku mau nanya Lagi dong kak Tentang Gimana caranya Supaya buku kak Itu bisa diterbitkan Apakah Penerbit yang mencari kakak Atau kakak yang mencari penerbit Jadi waktu tahun 2014-2015 kan aku mulai banyak naskah yang bisa dikirim tuh ke penerbit, jadi mulai dari situ aku ngirim-ngirim ke berbagai penerbit, berapa kali ditolak sih sama penerbit, dan akhirnya aku kayak menyerah gitu, yang penting aku nulis, dan aku tetep kayak nulis aja gitu di webbed, tetep ngirim juga, cuman aku kayak gak ekspektasi apa-apa lah. Sampai akhirnya aku dikontak sama penerbit yang akhirnya jadi penerbit A yang sekarang, dan akhirnya jadi deh itu, diterbitinnya waktu tahun 2015. Itu cerita apa, Kak? Cerita A, Aku Benci dan Cinta, itu novel pertama. Jadi mereka yang mencari kakak gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau misalkan sampai dijadikan film, gimana tuh, Kak? Jadi penerbit aku ini tuh aktif buat nawar-nawarin ke berbagai PH, dan pada saat itu juga novel A lagi bestseller, dan akhirnya ada production house yang tertarik buat nge-filmin. Akhirnya menghubungin aku, menghubungin penerbit juga, terus juga akhirnya membicarakan kontrak filmnya, akhirnya divilmkan. Oke, tapi yang dibukukan itu, ada itu gak sih, Kak, yang sedikit-sedikit dirubah biasanya kalau dijadikan film? Atau disesuaikan begitu? Atau bagaimana? Ada, ada yang disesuaikan, biar filmnya itu lebih efektif, kayak misalkan Alex ini gak sahabatan sama kakaknya Anggi. Eh, aku lupa, udah lama banget aku, udah lama banget aku gak baca novelnya, udah lupa sama galer jalan ceritanya. Tapi seinget aku, kalau aku di novel tuh aku tulis gak sahabatan sama kakaknya Anggi. Nah, disitu si Alex tuh sahabatan sama kakaknya Anggi. Terus juga Atala itu yatim piatu, di filmnya ada orang tuanya. Jadi, di filmnya itu lebih ngefokusin tentang perasaannya Anggi sama Alvaro tuh yang saling benci terus jadi cinta, gitu. Kalau di novelnya itu lebih merata, antara Alex sama Atalanya juga lebih diceritain kayak Alexnya itu siapa, Atala itu siapa. Kayak mereka tuh ketemunya tuh di Banki Asuhan, kalau ini tuh mereka kayak sahabatan gitu sejak kecil. Antara Alex, Atala sama Alvaro, gitu. Ada beberapa hal yang diubah sih. Oke, tapi kalau misalkan boleh tau lagi nih, kakak itu sekarang lagi ngekerjain proyek apa sih? Apakah masih aktif di wetpad? Atau sudah jadi penulis buku? Dua-duanya, aku masih jadi penulis wetpad. Karena ketika nulis di wetpad tuh, draft pertama itu kan butuh buat mendapatkan feedback dari orang lain. Kayak misalkan apa yang bisa diimprove dari cerita kita, apa yang orang lain suka, apa punchline itu ter-deliver. Nah, itu tuh ketahuannya di wetpad. Kalau jadi novel, itu kan kayak kita nulis nih, tapi nulis sendirian. Dan kita tuh nggak tau orang lain bakal ngomong apa tentang karya ini atau bereaksi apa tentang karya ini, gitu. Jadi, aku nulis di wetpad, terus aku tau apa yang berhasil sama apa yang nggak berhasil, apa yang mereka suka dan nggak. Dan baru deh aku buat novelnya tuh diolah lagi, jadi diperbaiki-perbaiki lagi. Baru akhirnya diterbitkan, gitu. Jadi, aku antara dua itu masih aku kerjain. Tapi biasanya apa sih, kak yang dilihat sama penulis, eh, maksudnya penerbit, gitu. Sampai bisa mau nih bukunya diterbitkan, cerita kakak diterbitkan. Yang pasti dari storytelling-nya ya, penulis itu kan kayak gini, kayak konsepnya sama nih. Misalkan tentang anak yang baru pindahan, ketemu sama temen sekelasnya, misalkan. Tapi kalau storytelling-nya berbeda, itu bakalan membuat ceritanya tuh completely berbeda, gitu. Jadi, yang penerbit cari tuh yang storytelling-nya itu baik, gitu. Yang bisa membuat scene-scene-nya itu jadi efektif dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu sih. Terus, kalau misalkan soal passion nih, kak, menurut kakak, passion itu apa sih? Apakah yang kakak lakukan sebagai penulis ini merupakan passion? Passion. Passion tuh lebih kayak sesuatu yang kita bakalan kita happy buat ngerjainnya. Sampai kita tuh nggak tahu kalau waktu tuh udah berjalan lama, gitu. Dan passion tuh hal yang kita bakalan mau lakuin tuh sampai usia semenjak, usia tua. Dan kalau bagi aku, nulis tuh lebih kayak rumah ternyaman untuk nyaturin kreativitas aku. Bisa dibilang passion, bisa dibilang pekerjaan juga. Jadi, antara dua hal itu sih. Ya, kadang lagi nggak mau nulis ya, aku nggak nulis, gitu. Misalkan lagi jenuh, terus kalau misalkan lagi ada inspirasi, aku nulis. Jadi, jangan sampai terlalu memaksakan. Bukan berarti nulisnya sesuai mood ya, tapi lagi ke jangan memaksakan aja. Oke, jangan memaksakannya. Tapi kalau misalkan ada suatu kondisi nih, Kak. Pernah nggak sih? Pasti teman-teman juga yang mendengarkan ini pernah ada dalam kondisi dia takut gitu untuk menjalankan passionnya, gitu. Atau mungkin kemungkinan-kemungkinan lainnya. Menurut Kakak, harus nggak sih dijalanin? Maksudku, boleh nggak sih kasih satu pesan untuk teman-teman? Ya, kalau emang itu passion kamu, ya jalankan, gitu. Nggak usah takut dengan yang lainnya atau apa yang orang pikirkan atau sesuatu hal itu, gitu. Kalau menurut aku sih lebih kayak noting tulus. Pas aku bejar passion sebagai menulis itu, ya aku kayak mikir, yaudah emang kenapa aku nulis aja, gitu. Tapi tidak juga aku mengabaikan pendidikan aku, tapi lebih kayak di waktu luang aku nulis. Jadi kayak passion itu menurut aku sesuatu yang kita lakuin di waktu luang, gitu. Dan menurut aku sih, kalau kamu masih bingung, gitu, atau masih nyari-nyari sama apa yang kamu suka, passion kamu itu apa, itu wajar banget, sih. Jadi cobain aja semuanya yang, apa namanya, yang kamu bisa lakuin, gitu. Kalau bukan nulis, ya kalau bukan nulis, coba gambar. Atau kalau bukan gambar, coba nyari. Kalau bukan nyari, ya sesuatu yang kamu mau, gitu, olahraga, dan lain sebagainya. Dan kali aja ada satu atau dua hal yang klik sama kamu, itu ya kamu coba asah. Oke, tapi kak, gimana kalau misalkan teman-teman kemudian bilang, aku udah coba semuanya dan aku masih belum nemuin, kak, gitu. Kalau udah nyoba semuanya terus belum nemuin, berarti emang belum ada yang cocok aja, gitu. Jadi, dalam pencarian itu, lebih kayak, lebih seru prosesnya, gitu, loh. Kayak, kita belum tahu kan hasilnya kayak apa, gitu, kan. Jadi, jangan terlalu kayak, nge-force diri kamu juga untuk tahu semua jawabannya dalam satu waktu, gitu. Pasti ada sih momen-momennya yang kamu tuh kayak, aku mau kayak gini, gitu. Kalau emang belum terjadi itu, ya, bersabar dan juga terus mencari, gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita, tugas kita cuma tinggal mencari apa yang cocok dengan kita, ya, kak? Betul. Terus gimana nih tanggapan orang tua? Atau gimana sekarang perasaan kakak tahu kalau misalkan passion kakak itu bermanfaat sekali untuk kakak pribadi ataupun untuk sekitar, gitu? Sampai kakak bisa jadi pembicara juga, mungkin. Gimana, gimana? Gimana tanggapan orang tua ataupun kesan kakak pribadi mengetahui kenyataan kalau misalkan kakak itu sudah jadi orang yang bisa menghasilkan uang sendiri ataupun bisa berdampak buat yang lainnya karena kakak bisa jadi pembicara karena passion kakak ini, gitu. Gimana sih kesan kakak, gitu. Oke, kalau tanggapan orang tua dulu kali ya, tanggapan orang tua sih mereka senang kayak orang tua kan cuma pengen anaknya tuh ngelakuin hal yang dia suka terus bahagia sama kehidupannya, kan? Mereka senang kalau aku udah tahu mau di jalur mana aku hidup. Terus kalau misalkan untuk kesan aku pribadi, aku senang karena bisa berguna bagi orang lain jadi penyemangat mereka supaya bisa nulis. Terus juga bisa membagi ilmu juga, aku senang di situ sih. Kayak perasaan sama-sama berjuang gitu loh, sama-sama berjuang apa namanya, ngembangin passion-nya. Oke. Kalau misalkan menurut kakak pribadi nih, untuk teman-teman yang mencoba untuk baru menjalankan passion-nya ataupun baru mencoba menulis gitu, aku mau kasih pesan apa nih kalau boleh? Kalau aku sih pesannya, pertama konsisten, itu pasti banget. Jadi kan passion kamu tuh sebagai dominitas. Dominitas di sini nggak harus selalu tiap hari atau tiap berapa hari sekali, berapa minggu sekali gitu. Tapi lebih kayak kamu bakal keep going gitu, ngelakuin passion kamu ini gitu. Dan juga, lihat aja prosesnya gitu. Progres yang kecil itu juga sebuah progres gitu. Terus juga kayak tanemkan goals ke kamu gitu loh. Kayak misalkan tahun ini kamu mau udah bisa nyansain berapa karya atau sesuatu yang kayak kamu ngerasa kamu udah bergerak gitu dari titik A ke titik B gitu. Dari titik B ke titik C, kayak gitu sih. Buat bolos kayak gitu supaya gimana. Kalau misalkan kamu ngeliat ke sekitar kamu, kayak kamu tuh nggak terlalu ngerasa down gitu loh. Karena kamu juga udah bertumbuh kayak gila. Oke. Jadi dari semua ini yang penting adalah sebuah proses dan bagaimana kamu bertumbuh ya, Kak? Oke. Oke. Terima kasih buat pesannya, Kakak. Sama-sama. Oke. Dan ini, aku mau mucapin terima kasih dulu nih buat Kakak yang udah mau hadir sekarang. Terima kasih udah menjadi pembicara buat teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Apulan Fadilel yang sudah hadir hari ini ya kan. Jangan lupa mendengarkan podcast-podcast yang lainnya teman-teman. Karena akan banyak sekali informasi menarik yang sempatnya akan disedaskan kamu. Keep happy mind, keep happy body, and keep happy face. Dadah. Kabinet Sama Gata, kolaborasi aksi nyata. Jangan lupa like, share dan subscribe ya thumbs up! Sub indo by broth3rmax Sometime bemusic Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!